Intro Shalom Silahkan duduk Bapak Ibu Seperti yang Bapak sampaikan Bahwa hari ke depan adalah hari yang tidak menentu Selama saya hidup 63 tahunnya Saya tidak pernah mengalami masa-masa seperti ini Saya pernah mengalami masa tahun 65 Di 30 SPKI Waktu itu umur saya masih 7 tahun Saya pernah mengalami Masa tahun-tahun 80 Dimana Solo berkorbar Waktu itu Saya masih ingat Saya masih muda Waktu itu saya masih Sebagai atlet binaraga Waktu itu 98 saya juga mengalami Jakarta berkubar Banyak orang Pindah ke luar negeri Tapi semuanya itu berlalu Dengan begitu saja Tapi Masa-masa ini Saya rasa tidak ada habisnya Sudah ada masalah itu Masalah kesehatan karena virus Sampai sekarang juga tidak ada kepastian Masalah ekonomi apalagi Sekarang perang Sudah mulai dibuka oleh pihak Rusia dan Ukrania Dan dampaknya Pasti ada buat Indonesia Sudah ada Terus apa Yang harus kita lakukan Apa Yang harus kita buat Beli tanah Pak Yang banyak Sekarang Lanek duit-duit Lanek Tidak punya uang Untuk muter Memang Menggeh Menggeh Sekarang Untuk bertahan Saja Sudah Kepayahan Terus apa Yang harus kita lakukan Sudah Saya bersyukur Tuhan Arahkan saya 13 tahun lalu Untuk belajar Di Sekinah Temanggung ini Semua Tidak ada kebetulan Sudah Sudah Saya mau kasih tau 13 tahun yang lampau Saya mengalami Keterpurukan Sudah Tapi Tuhan Arahkan saya Kok aneh Tunjukin Tuntun Belajar Di Sekinah Temanggung Sudah Sudah Saya baca Alkitab 40 kali Sudah Saya baca Masmur 91 Ya 40 kali Tapi Ngeh Baru saat-saat ini Sudah Ketika apa Ketika Tuhan Ajarkan Setiap hari Untuk Deklarasi Sampai Apa Itu yang Membuat saya Bisa bertahan Sampai sekarang Kok iso pak Ada jaminan Yuk firman Tuhan Buka Masmur 91 14 15 Baca ya Asungguh Hatinya Melekat Kepadaku Maka Aku Tuhan Akan apa Apa Aku akan Melupatkannya Aku akan Membentenginya Sebab ia Mengenal Namaku Bila ia Berseru Kepadaku Tuhan Akan Menjawab Aku Aku akan Menyertai Dia Dalam Kesesakan Perhatikan Ikut Tuhan Masuk Dalam Kesesakan Masuk Bro Tetapi Dia Janji Aku Menyertaimu Aku Akan Apa yang terakhir Meluputkanmu Sampai Dua Kali ya Tuhan janji Aku akan Melupatkannya Aku akan Melupatkannya Dan Memulihakannya Ini Jaminan Halo Bukan saya Yang bilang Bukan saya Yang bilang Ini Jaminan Tuhan Yang ngomong Sendiri Saudara Firman ini Sudah sering Kita baca Sudah sering Kita dengar Tapi Ngehnya Ketika kita Deklarasi Setiap hari Bapak itu Deklarasi Dua kali Saya hanya Satu kali Saudara Ketika saya Deklarasi Sungguh Tak ganti Saudara Hatiku Melekat Kepada Tuhan Maka Maka Tuhan Akan Melupatkanku Amen Akan Membentengi Aku Terus Menyertai Aku Bila Berseru Aku Menjawab Melupatkan Dan Memuliakanku Saudara Kita Kita harus Ingat Tuhan Menjamin Tapi ada Syaratnya Sungguh Hatinya Apa Melekat Kalau Saya Tanya Bapak Ibu Pagi ini Apakah Hati Kita Sudah Melekat Pada Tuhan Halo Jujur Sudah Melekat Apa Belum Sudah Tuhan Melekat Ya Nggak Negerija Itu Kan Kita Yang Ngomong Saudara Ini Tuhan Ngomong Siapa Tuhan Ini Bicara Tentang Siapa Tuhan Sampai Memuji Daud Sungguh Hatinya Melekat Kepadaku Maka Aku Akan Melupatkanku Saudara Kenapa Kok Daud Kenapa Kok Nggak Yang Lain Saudara Saudara Hari-hari Ini Saya Ngeri Sekali Kalau Lihat Berita Berita Kadang-kadang Berita Negatif Lebih Banyak Dominan Daripada Berita-berita Positif Barusan Pagi Tadi Istri Saya Bilang Dia Nggak Bisa Ikut Saya Karena Kakinya Terkilir Dia Bilang Gini Ih Ini Si A Itu Kepunaan Kami Seorang Dokter Lima Kali Vaksin Kena 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 Mau Berapa Kali Lagi Mau Berapa Kali Lagi Kita Vaksin Kena Tetepan Saudara Orang 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 Luar Sanya Pada Gentar Termasuk Kita Sekali Waktu Beberapa Waktu Yang Lalu Saya Ini Kena Masalah Dengan Kaki Lutut Kanan Saya Ini Pengkap Saya Bilang Sama Tuhan Begini Tuhan Kenapa Kepentur Nggak Jatuh Nggak Terkilir Nggak Kok Bengkak Kebiasaan Saya Ketika Kasih Kaki Saya Bermasalah Saya Bawa Ketukang Picit Lengganan Saya Biasanya Sembuh Biasanya Sembuh Tapi Waktu Itu Setelah Saya Bawa Ketukang Murut Saya Pulang Bengkak Tambah Menjadi Jadi Saya Nggak Bisa Jalan Saya Kesakitan Saya Tanya Tuhan Tuhan Terus Ini Mau Dikemanain Sekali Waktu Saya Nggak Ke Gerija Karena Memang Kaki Saya Sakit Saya Antar Istri Saya Anak Saya Jucu Saya Dengan Sopir Ngan Mereka Keluar Saya Tutup Pintur Gerbang Ada Tetangga Bagus Sudah Dibawa Kedokter Ya Itu Konfirmasi Saya Bawa Kedokter Saudara Yuwap ini Bukan Anti Dokter Tapi Longko Dokter Tiga Tahun Saudara Tiga Tahun Lebih Saya Gak Gak Pernah Kedokter Tapi Saya Punya Lengganan Dokter Apapun Sakit Saya Kesentuh Dia Sembuh Cocok Akhirnya Saya Daftar Kedia Dan Diperiksa Saudara Seorang Dokter Pun Ketakutan Hari-hari Dia Sudah Pakai Masker Dia Sudah Pakai Apa Apa Ya Wila Lafalnya Saya Diperiksa Dia Bilang Begini Pak Yuwap Makan Apa Ya Makan Nasi Tidak Maksud Saya Makan Yang Berhubungan Dengan Bisa Berhubungan Asan Urat Oh Enggak Saya Bilang Oh Tahu Saya Coba Diingat Bapak Mungkin Pernah Menahan Dengan Satu Kaki Mau Jatuh Oh Ya Saya Ingat Saya Kalau Tiap Hari Tiap Hari Saya Jalan Kaki Tiap Hari Lalu Itu Pas Hujan Lantai Di Lapangan Agak Basah Agak Sempat Terpeleset Tapi Tidak Sampai Jatuh Hanya Menahan Ini Sudah Kena Tutut Saya Disuntik Saudara Yang Saya Mau Cerita Ketakutan Seorang Dokter Itu Sangat Berlebihan Dia Bila Bila Dia Sudah Ya Pak Yowab Sudah Ya Pak Yowab Terus Gimana Dok Saya Tanya Maaf Ya Pak Yowab Kita Bicara Saya Menghadap Tembok Kita Enggak Berhadapan Loh Pak Yowab Ya Saya Tertawa Saya Tertawa Karmulah Pengaku Butuh Kamu Saya Boleh Jalan Kaki Enggak Boleh Tapi Harus Pakai Dekar Oke Saudara Saya Langsung Di hati Saya Tertawa Dan Langsung Kepikiran Begini Apa Bedanya Saya Dengan Istri Dia Dia Hidup Di Satu Rumah Itu Hanya Berdua Dia Dan Istrinya Kalau Anda Tanya Lupa Yowab Tak Tahu Latak Meping Dulu Sebelum Saya Masuk Yang Terima Tamu Itu Istrinya Kami Sudah Kenal Lama Saya Meping Dulu Anaknya Sekarang Dimana Mereka Hanya Hidup Berdua Anaknya Satu Di Singgapur Satu Di Jakarta Kebayang Tidak Ketika Hubungan Suamu Istri Ini Ketika Pak dokter Dan Bu dokter Bukan bu dokter Ketika pak dokter Dan istrinya Berkomunikasi Misal Ini Pak dokternya Anak ibunya Mah Nanti Nanti Malam Jadi Enggak Ini Istrinya Enggak Lah Pak Males Apa Hubungannya Males Dengan Makan Malam Oh Makan Malam Tok Pak Makan Malam Jadilah Aku Kira Yang Lain Missing Sudara Komunikasi Seorang Pasangan Suami Istri Enggak Tatap Muka Itu Ngeri Sudara Halo Ini Masa Valentin Ya Komunikasi Ini Penting Adi Sudara Disuruh Jemput Meta Adi Capek Ada Kerinduan Ketemu Sayangnya Si Meta Punya Kerinduan Cepat Pulang Gitu Ya Met Eh Miss Titin Sharing Miss Meta Enggak Tegah Dilayani Ini Komunikasi Tiba Di Mobil Perang Dunia Kedua Terjadi Sudara Ini Komunikasi Tatap Muka Saja Bisa Bermasalah Apalagi Komunikasi Tanpa Tatap Muka Satu Tembok Satu Memelakami Sudara Saya Laki 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 Punya Harga Diri Tak Kandani Istri Istri Ya Laki Laki Itu Harga Dirinya Kuat Dia Kepala Rumah Tangga Satu Dia Pemimpin Di Keluarganya Ya kan Dia Itu Egonya Tinggi Saya Mau Kasih Tahu Istri Jangan Sekali Sekali Nantang Sama Laki Laki Contoh Laki 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 Ngegas Laki Nyolot Omongannya Laki Tensinya Naik Jangan Dilawan Misalnya Pertama Tidak Terus Papah Mau Apa Itu Istri Sering Bekerja Itu Papah Maunya Apa Panjang Urusannya Yang Kedua Sudah Kalau Seperti Ini Pulangkan Aku Ke Jogja Ketiga Yang Lebih Parah Seandainya Yang Dulu Aku Nuruti Kedua Orang Tuaku Dapat Si Bob Yang Gagah Yang Ganteng Yang Kalem Yang Romantis Tidak Akan Seperti Ini Jadinya Oh Jangan Membanding Bandingkan Laki Laki Bisa Tersinggung Lihat Terus Pak Yoab Ngedepi Laki Laki Yang Laki Marah Tak Kasih Resepnya Ini Sedikit Intermeso Karena Berkaitan Dengan Valentin Ketika Engkau Menghadapi Suamimu Yang Marah Yang Emosi Diem Saja Dimarahi Diem Saja Ketika Sudah Terlalu Nyekit Nyekit Omongannya Tetaskan Air Mata Alah Ujung 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 Laki Laki Nanti Gini Oh Mama Aku Yang Salah Alah 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 Laki Laki Itu Lembek Laki Laki Itu Hanya Satu Butuh Perhatian Sudara 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 Istri Saya Kalau Koreksi Saya Kata-katanya Seperti Ini Karena Saya Jalan Tiap Hari Sudara Apakah Saya Saya Seri Saya Sakit Dan Tindak Itu Bahasa Cinta Med Long Guit Cinta Tapi Dia Kasih Masukan Dia Carikan Saya Topi Dia Carikan Saya Lengan Panjang Kaos Lengan Panjang Training Panjang Diatur Semuanya Tujuannya Apa Suaminya Biar Tetap Ganteng Halo Pak Yuhab Kok aku Kok Suami Kok Istriku Tidak Seperti Itulah Lampu Sudara Suami Itu Hanya Perlu Perhatian Halo Halo Saudara Masuk Dalam Firman Tuhan Yang Penting Tuhan Mau Pagi Ini Ketika Engkau Mau Jaminannya Nyata Dalam Hidup Kita Melekat Halo Melekat Gak Ada Lain Melekat Melekat Yang Seperti Apa Kita Akan Belajar Dari Daud Ada Banyak Kelebihan Daud Yang Bisa Kita Pelajari Tapi Pagi Ini Saya Mau Bahas Dua Saja Contoh Yang Pertama 1 Samuel 22 Ayat 3 Ya 1 Sampai 3 Saya Baca Ya Lalu Daud Pergi Dari Sana Dan Melarikan Diri Ke Adulam Daud Dikejar Saul Ketika Ketika Saudara Saudaranya Dan Seluruh Keluarganya Mendengar Hal Itu Pergilah Mereka Kesana Mendapatkan Dia Berimpunlah Juga Kepadanya Setiap Orang Yang Dalam Kesukaran Setiap Orang Yang Dikejar Tukang Piutang Setiap Orang Yang Sakit Hati Maka Ia Menjadi Pemimpin Mereka Bersama Sama Dengan Dia Ada Kira Kira 400 Orang Dari Sana Daud Pergi Kemispa Dimoat Dan Berkata Kepada Raja Negeri Moab Ijinkanlah Ayahku Dan Ibuku Tinggal Padamu Sampai Apa Aku Tahu Apa Yang Dilakukan Allah Kepadaku Daud Berdoa Tuhan Jawab Enggak Belum Sampai Dia bilang Sampai Aku Tahu Apa Maunya Tuhan Apakah Kalau Kita Seperti Daud Bisa Seperti Posisi Kita Bisa Sampaikan Apa Yang Daud Sampaikan Ini Sampai Aku Tahu Daud Sudah Tahu Dia Dia Diurapi Jadi Raja Oh Tahu Ketika Dia Mengalahkan Kuliat Dia Pasti Merasa Sudah Dekat Ini Aku Pasti Jadi Raja Manusia Ketika Dia Memimpin Perang Apakah Dia Tidak Semakin Yakin Bahwa Saatnya Tiba Aku Jadi Raja Dia Jadi Menantu Sahul Apakah Juga Tidak Semakin Membuat Dia Yakin Bahwa Dia Akan Jadi Raja Ternyata Tidak Belum Dia Dikejar Saul Ini Yang Tuhan Suka Tuhan Tidak Jawab Tuhan Belum Jawab Dia Bilang Masa Bodoh Aku Pokoknya Berdoa Terserah Tuhan Mau Jawab Dan Tidak Karena Aku Tahu Dia Yang Memberikan Terbaik Ini Sulit Lah Kita Doa Baru Seminggu Saja Tidak Dijawab Ya Huring Huringan Mana 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 Saudara Saudara Saya Teringat Dengan Pengajaran Dari Almarhum Um Yusak Beliau Bilang Gini Kalau Kita Berdoa Dia Belum Jawab Dia Tidak Jawab Itu Hak-haknya Dia Siapa Kita Siapa Dia Siapa Kita Yang Nyuruh Dia Pasti Jawab Benar Juga Halo Siapa Kita Siapa Tuhan Suruh Tuhan Jawab Setiap Kita Tanya Terserah Tuhan Ini Keunggulan Dari Tuhan Tuhan Suka Contoh Yang Kedua Dua Samuel 614 Perhatikan Dan Daud Menari Nari Di hadapan Tuhan Dengan Apa Dengan Apa Apa Sekuat Tenaga Itu cara Daud Mengekspresikan Cintanya Cintanya Cinta Halo Halo Dengan Penuh Jiwa Dengan Penuh Perasaan Kita Kadang Kadang Kalah Dengan Orang Dunia Halo Bener Nggak Mereka Bisa Nyanyi Sebuah Lagu Seperti Konsernya Didi Kempot Itu Dampaknya Penontonnya Bisa Nangis Kita Nyanyi Untuk Tuhan Ya kan Saudara Halo Kita Akan Rubah Cara Menyanyi Kita Saudara Daud Menyanyi Dengan Sekuat Tenaga Aku Masih Engkau Tuhan Dengan Segenap Jiwaku Mainan HP Aku Mengasih Halo Rubah Saudara Saudara Saya Nggak Bisa Nyanyi Suara Saya Jelek Tapi Sejak Bapak Minta Saya Duduk Di Depan Saya Bisa Merasakan Atmosfer Di Sini Itu Gimana Merasakan Suatu Kali Saya Dikasih Referensi Seorang Teman Bilang Pak Ya bisa Pelayanan Nggak Di Desa Saya Bisa Bisa Ditunjuk Satu Gereja Di Sebuah Desa Jam Berapa Saya Bilang Itu Jam 6 Jam 6 Berapa Sudah Mulai Puji-pujian Waduh Saya Dari rumah Jam Berapa Saya Pekirakan Jam 5 Saya Terkejut Sudah Saya Terkejut Ketika Sampai Di Gereja Itu Di Depan Gereja Itu Saya Lihat Gereja Itu Desa Sudah Sudah Tapi Saya Lihat Bangunannya Depan Ada Lambang Sinode Gereja Itu Bagus Sudah Sampai Wish Gereja Seperti ini Saya Parkir Mobil Saya Disambut Hamba Tuhannya Mari Pak Saya Pikir Di Lantai Bawah Gerejanya Rupanya Di Lantai Bawah Kursi Sudah Ditumpuk Dimana Pak Saya Naik Ke Lantai Dua Saya Naik Ke Lantai Dua Lantai Dua Luar Biasa Terlebih Berbeda Keramik Musiknya Full Ada Monitornya Semua Ada Lengkap Sudah Saya Bilang Wish Hebat Kok Ada Kerijan Deso Seperti Ini Lalu Mulailah Puji Dinaikan Waduh Yang Pampil Yang Singer Yang WL Yang Main Musik Semua Pakai Jas Keren Tapi Ketika Puji-pujian Dinaikan Cool Spirit Ampang Satu lagu Yang saya Masih ingat Begitu Hati Yang Gembira Adalah Obat Seperti Obat Hati Yang Senang Tapi Semangat Yang Tapi Jengkel Koyok Kalian Jengkel Saya Sampai Tahan Sudah Dengarlah Sampai Saya Pengennya Naik Panggung Lagi Cepet Begitu Naik Panggung Saya Kasakan Pada Mereka Kok Kok Nggak Ada Spirit Nya Tersinggung Nanti Apa Apa Yang Saya Rasakan Tak Sampai Kemudian Saya Ajak Hari Ini Ku Rasa Bahagia Berkumpul Bersama Ngan Daya Iman Sudah Rasa Iman Tuhan Yesus Telah Satukan Kita Saudara Saya Mau kasih Tahu Anda Yang Dilimbar Itu Pengaruhnya Luar Biasa Halo Anda Membawa Dampak Saudara Kadang Kadang Jemaat Itu Penat Senen Srosor Bo Kemis Jumat Sabtu Tempur Hari Minggu Ke Gereja Pengen Ada Jawaban Ada Sesuatu Yang Lain Disugui Lagu Lagu Seng Melu Aduh Sekali Waktu Saat Di pelayanan Di Sebuah Gereja WL Nya Nyanyi Perempuan Cantik Rapak Yow Gak Lah Dia Mimpin Nyanyi Itu Sedih Terus Wajahi Saudara Saya Bersaya Tuhan Pasti Tolong Model Nguno Terus Aduh Saya Kalau Bawakan Firman Nek WL Melempop Waduh Mumet Saya Dua bulan Kemudian Saya Pelayanan Lagi Di sana Saya Masuk Ruang Gereja Mati Ketemu Nek Tetap Seperti Itu Saudara Lesu Letih Lesu Lemes Lagunya Ya Seperti Seperti Itu Saya Pulang Saya Mulai Mapping Saya Tanya Orang Ini Betul Saudara Lagi Punya Masalah Saya Bilang Ke Bapak Gembalanya Pak Lain Kali Walaupun Sudah Diskedul Sudah Dijadwal Nek Ono Masalah Ojo Dipaksakan Untuk Mimpin Pujian Pengaruh Luar Biasa Halo Saudara Nyanyi Itu Perlu Ekspresi Hari Hari Ini Saudara Ada Kekemparan Di Dunia Musik Kalau Anda Ngikuti Di Youtube Saudara Ada Seorang Anak Muda Dari Bandung Kalau Nggak Salah Apapun Yang Dia Ikuti Indonesia Idol X Factor LRDI Bahkan Sampai Ke Amerika Ketika Dia Nyanyi Sebagian Besar Juri Menangis Anda Tahu Saya Sampai Berulang Apa Istimewanya Orang Vokalnya Bagus Tapi Dia Nyanyi Dengan Pasien Dengan Cintanya Dengan Menjiwai Sungguh-sungguh lagu Lagi Tau Kalah Saudara Mulai Hari Ini Cara Memuji Tuhan Kita harus Berbeda Amin 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 Carno Eh Pak Yowab Saudara Saya mau Kasih tau Ketika Kita Memuji Tuhan Itu Membangun Manusia Roh Kita Kini Tegaklah Kepalaku Hadapi Lawanku Yang berada Di sekelilingku Oh Tambai Dan Mulutku Bermasmur Halo Kalau anda Nyanyi lagu Ini seperti ini Gimana Gini Tegaklah Kepalaku Malah Loh Yo Saya mau Kasih tau Nyanyi Itu penting Sekali Amin Berubah Cara Menyanyinya Yang kedua Masmur 91 R15A Yuk Iya Ketika Kita Melekat Pada Tuhan Kita Akan Bahas Bila Ia Berseru Kepadaku Tuhan Janji Aku Akan Apa Ini Tuhan Yang Ngomong Dapat Aku Doa Rata Dijawab Jawab Koreksi Melekat Kalau anda Melekat Jaminan Tuhan Dia Akan Menjawab Walaupun Walaupun Sahabatnya Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Kita Mau Saudara Saya Sangat Diberkati Dengan Kesaksian Sepupunya Meta Roy Australia Betul Betul Ketika Hambanya Disampaikan Disini Saya Sungguh Sungguh Diberkati Dengan Apa Yang Dia Saksikan Dimana Ketika Istrinya Mengandung Anak Yang Kedua Temes Para Dokter Memfonis Cacat Anak Ditawarkan Oleh Para Dokter Karena Kalau Di Australia Mungkin Dijinkan Untuk Dihilangkan Tidak Mau Terus Waktu Itu Gimana Dia Galau Dia Berdoa Tuhan Jawab Sekali Waktu Dia Masih Dia Pulang Dari Kerja Stres Memikirkan Kandungan Istrinya Stres Memikirkan Anakku Nanti Gimana Kalau Lahir Ketika Dia Di Dalam Mobil Mobil Yang Dia Parkir Di Saat Itulah Ada Bau Wangi Bau Bunga Di Mobil Itu Dan Hadirat Tuhan Dan Ada Kelegaan Sehingga Dia Yakin Bahwa Anaknya Lahir Dan Ternyata Normal Perhatikan Cara Anak 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 Ketiga Kasusnya Sama Apakah Dia Bisa Seperti Wah Aku Percaya Pokoknya Tuhan Jamin Gak Semudah Itu Kalau Ngalami Galau Gelisah Was-was Ketakut Akan Terus Memwarnai Hidupnya Saya Percaya Ketika Dia Doa Dan Tuhan Belum Jawab Dia Mencoba Memparkir Pulang Kerja Memakir Mobilnya Di Tempat Yang Sama Kalau Terjadi Peristiwa Seperti Yang Lalu Dia Parkir Mobilnya Dia Coba Sedot Sedot Ada Bau Bunga Enggak Ada Hadirat Enggak Enggak Ada Biasa Wah Itu Hidup Terus Dia Jalani Suatu Kali Dia Makan Bersama Keluarganya Di Satu Resto Mereka Duduk Makan Tiba-tiba Dari Luar Masuk Satu Rombongan Keluarga Dengan Satu Anak Yang duduk Di Kursi Roda Penuh Pas Duduknya Di Samping Keluarga Ini Duduk Keluarga Keluarga Lihat Keluarga Keluarga Ini Lebih parah Dengan apa yang Kualami Tapi bisa Bersyukur Dia menangis Dia sadar Dia percaya Tuhan Pasti tolong Tuhan Tolong Jangan Batasi Tuhan Bicara Ada Banyak Cara Tuhan Bicara Kepada Kita Ada Banyak Kesaksian Yang Saya Bisa Saksikan Cara Tuhan Bicara Kepada Saya Tapi Pagi Ini Saya Hanya Mau Saksikan Kesaksian Dari Roy Yang sangat Memberkati Saya Saudara Yang Ketiga Mas Mur 91 Ayat 15 Bic Tuhan Tuhan Akan Menyertaiku Dalam Kesesakan Perhatikan Tuhan Ijinkan Tuhan Tuhan Tidak Pernah Menjamin Kita Aman Tapi Kita masuk dalam kesesakan pun dia menyertai. Halo? Faham? Maksud gak? Penyertaan Tuhan itu lebih penting saudara. Dari apapun yang ada di luar kita. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Saudara, sekali waktu. Tiba-tiba sore hari saya kedatangan seorang ke rumah saya. Saya paling gak suka orang masuk rumah saya itu langsung terobos pagar. Harusnya dari luar panggil-panggil dulu atau gimana langsung masuk saja. Saya udah gak senang. Saya dengar gerbang dibuka dan saya keluar. Tiba-tiba orang itu bilang gini. Bapak ingat saya? Saudara, saya mau kasih tahu. Orang ini maaf saudara. Dekil. Bapak masih ingat saya? Bapak masih ingat saya? Saya ingat sopok yuk. Ini langsung merihim. one minute sudah. Saya langsung tahu. Oh iya, tahu. Ingat saya. Kenapa? Saya bilang. Sekarang saya kerja freelance. Ini Pak, di dinas apa itu yang ngurusi masalah pacek STNK yang gak bayar, yang telat bayar. Terus, ini ada surat Pak. Ini mobil sudah lama atas nama Bapak. Masa masih Bapak? Pegang. Oh, saya bilang. Saya sudah lama jual. Oh yaudah, Bapak tanda tangan saja. Saya tanda tangan Bapak. Mobil ini sudah saya jual cukup lama. Saya bilang gini. Kamu kok bisa seperti ini? Iya Pak. Saya ini sakit. Jalan menggeh-menggeh. Masih muda. Iya. Lima puluhan, Pak. Di bawah saya jauh, Pak. Terus, Pak. Saya di rumah sakit tiga bulan. Terus, analisi salah. Udah terus. Jadinya seperti ini, Pak. Loh, dokter kok analisi salah itu loh, Sudara. Halo? Saya mau kasih tahu, Sudara. hari-hari ini apapun yang kamu lakukan, ngomong sama Tuhan dulu. Periksa pun, ngomong sama Tuhan dulu. Kamu minta petunjuk. Salah ke dokter, salah analis, parah. Halo? Ini parah, Sudara. Terus, kamu kok bisa sembuh sekarang? Oh, saya pindah dokter. Ternyata analisnya bukan jantung, tapi lambung saya. Halo? Saya pikir itu kejadian biasa. Ketika pagi, dini, hari saya datang kepada Tuhan. Roh kudus gerakkan saya. Untuk mengingat teman ini, ingat temanmu itu. Tuhan mau bicara apa kepada saya? Belum cukupkah pemeliharaanku kepadamu. Halo? 13 tahun, saya terpuruk. Saya belajar di Sekinah Temangkung. Tapi ngelir, Sudara, di rumah sakit. Yowab tidak pernah. No. Pak Yowab minum obat apa? Atau vitamin apa? No way. Kok bisa? Tuhan. Sudara, saya mau kasih tahu. Dalam hal apapun, ketika engkau nempel kepada Tuhan dan melekap, Tuhan pelihara. Amen. Dia pelihara. Dia jagai. Dia monitor. Sudara. Saya kadang-kadang, kita tuh kadang-kadang gak ngeh ya. Gak terima terus. Kurang ini, kurang itu. Tapi kalau baru Tuhan cerlikan, baru ngerti, oh iya ya. Tuhan pelihara aku luar biasa. Sudara, dia luar biasa. pagi ini dia hanya minta, kita melekat saja. Gampang tuh, sampel tuh, leng lakoni, tele-tele. Melekat tuh gak gampang. Tapi Tuhan pagi ini mau kita melekat apapun yang terjadi. Semoga kasih kesaksinya. Saya masih ingat, saya baru ngeh kemarin ketika mempersiapkan firman ini. Kenapa Tuhan sampai bilang, aku akan meluputkanmu. Aku akan meluputkanmu. Dan memuliakan. Keren banget. Komplet banget, Sudara. Awal saya ke gereja ini, saya konsul dengan Bapak Ibu Kembala. Di rumahnya saya masih ingat, Sudara. Pada waktu saya didoakan oleh Ibu Kembala, Tuhan bilang gini, Tuhan mau bikin Pak Yuwa seperti Ayub. Mati. Sudara. Anda tahu, seperti Ayub. Habis, Sudara. Saya nangis, Sudara. Saya gak terima. Saya coba tolak itu. Tidak. Tapi itu realita. Tuhan mau. Tapi hari ini, dengan firman Tuhan, aku akan meluputkanmu. aku akan meluputkanmu dan memuliakanmu. Sudara mau kasih tahu. Ini saya gak perpanjang. Tahun 2009. Tahun 2009. Saya sudah habis mesinnya. Tapi hari ini, Sudara. ada tiga aset saya yang terselamatkan. ini ajaib. Ini ajaib. Yang pertama, toko saya, di salah tiga. Itu sudah kelelang. Sudah kelelang. Sudah dibeli orang. Lelang. Tapi kok yuk bisa-bisa nih. Orang yang lelang itu telepon saya. Ini mau dibeli apa mau dikontra? Beli. Saya gak bisa beli dengan nama saya. Blacklist nama saya. Tapi dengan atas nama anak saya. Sekarang kembali sertifikat ini. Satu. Saya pernah saksikan. Kantor gudang saya. Sepuluh tahun mandek gak bisa bayar. Dari utang 800 juta. Sampai 2,2. Saya coba terus piya-piya-piya. Gak ada solusi. Sekali waktu. Yang meng-cover. Itu ganti, Sudara. Itu yang gak Tuhan, yang gak Isha. Begitu yang meng-cover ganti. Yang meng-cover langsung bilang ke saya. Seperti ini. Pak Agus saya temuin aja ya. Dengan pimpinan saya di Semarang. Oh siap. Saya datang ke Semarang. Saya mulai nego. Pimpinan itu bilang begini. Pak Agus. Ini semua totalnya 2,2. Ambil aja bu. Aset saya aja bilang. Ambil aja. Terus Pak Agus maunya gimana? Ya kalau suruh bayar segitu. Ambil aja bu. Memangnya gue pikirin. Terus Pak Agus punya uang berapa? Pak Agus maunya berapa? Ya maunya kalau saya sesuai pinjaman saya. Sepuluh tahun yang lalu. Ya kok enak men. Katanya maunya saya. Sudah gini. Sekarang saya minta Pak Agus sediain uang 900 juta. Bener ini. One skin. One more apa one skin ya. Matt. 900 juta. Hah? Mau enggak bayar sekarang? Enggak mau. Pak Agus itu punya uang berapa? 500 seket. Sisanya Desember. Itu bulan Juli. Sisanya bulan Desember. Moh. Enggak mau. Nah sisanya kapan? Setahun lagi. Akhirnya kebampir. Satu lagi. Toko di Ambarawa. Anda tahu. Kooperasi yang sedang bermasalah sampai pengadilan. Itu tak. BPK. Kok BPK? BMED. Sertifikat. Toko saya pinjamkan ke dia. Enggak bisa keluar saudara. Sampai. Yang pimpinan salah tiga itu diroling dengan yang di Ambarawa. Aneh oh Tuhan itu. Kadang-kadang. Ketika diroling. Kami ngobrol. Ada solusi. Keambil lagi. Tiga aset. Ini cara Tuhan meluputkan kita. Walaupun awalnya Tuhan ngomong. Habis seperti ayub. Halo. Tapi ketika engkau melekat pada dia. Dia itu penuh kasih. Kasihnya luar biasa. Cintanya luar biasa. Dia kembalikan tiga aset itu. Halo. Saudara. Memulihakan. Hari-hari ini. Saya percaya. Ketika kita nempel pada Tuhan. Orang di luar sana. Akan melihat kita penuh kemuliaan Tuhan. Deklarasi. Ya sayang. Aku bangkit menjadi terang. Sebab terangku datang. Dan kemuliaan Tuhan. Sudah terbit atasku. Kalau kemuliaan Tuhan. Sudah terbit atas kita. Maka. Seperti yang Meta katakan. Dengan bahasa love-nya. Love. Dengan bahasa cintanya. Pasti. Dimanapun kita berada. Ada impak yang positif. Ada berkat. Yang mengalir dari hidup kita pada orang lain. Amin. Aku percaya. Saudara. Saya ini. Tiap hari jalan. Di lapangan salah tiga. Saya kalau jalan. Karena maaf saudara. Saya ini mantan atlet. Mantan atlet itu. Gak bisa saudara. Olahraga ya olahraga. Rapat ya rapat. Perang ya perang. Honeymoon ya honeymoon. Seperti kata pengkutbah. Saya kalau jalan saudara. Saya gak bisa. Gak mau lingkang kangkung. Ada orang jalan olahraga. Pagi gandeng. Sepanjang jalan kenangan. Saya terlalu. Pak Iwa. Bungga. Saya ada target. Lingkaran lapangan. Itu setengah kilo. Saya ada target. 12 kali harus habis. Saya gak mau saudara. Ayo. Selfie yuk. Emah. Selesai. Saudara. Saya gak hanya. Gak hanya. Gak hanya jalan. Tapi selesai jalan. Saya hajar lemak perut ini. Jalan. Iyih. 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 Saudara tahu. Selain ini. Mesti yang gak cukup. Tapi dengan ketekunan saya. Menghajar lemak. Ini jadi cukup. Makanya saya tampil beda. Pagi. Setelah saya hajar lemak. Saya mulai kembangin dadan. Ada yang tanya. Untuk apa Pak? Kalau disana ada kepak sayap. Udeng gak? Ada baliho yang banyak kepak sayap. Ada sini. Ada yuap yang kembangkan dadan. Saudara. Nek nyanyi ben gagah. Jangan nyanyi lu yuk. Kini dekatlah kepala ku. Setelah. Saudara sama kasih tau. Hari-hari ini sama kasih tau. Saudara. Anda usia 50 tahun naik olahraga. Larang sehat itu. Saudara. Anda harus sehat hari-hari ini. Saudara. Saya kalau di lapangan. Semua saya sapa. Mari mbak. Mari mas. Mari ko. Mari cik. Mari pak. Mari ibu. Mari adik. Mari eko. Disana ya ada adik eko. Bukannya disini. Mari meta. Mari sara. Saya sapa semua. Saudara tau. Ini yang disebut meta bahasa cinta. Bahasa pamit. Melayani. Lupa tau ya. Bahasa melayani. Saudara tau. Ketika saya banyak komunikasi dengan beliau. Hanya menyapa loh. Ibu kemarin gak datang kenapa. Oh saya puasa kalau senan kemis pak. Aduh. Kalau saya gak datang selalu ditanyain. Kemarin gak datang kenapa pak. Memperhabikan. Saudara. Kalau ada apa. Pak bisa jalan bareng gak. Siap gak. Ngikutin speed saya. Siap pak. Kami jalan. Ngobrol. Bapak tiap hari saya tanya. Oh iya. Tapi hari minggu gak. Loh kenapa pak. Saya ke gereja. Loh gerejanya apa nama pak. Temanggung. Loh kok temanggung. Cerita tentang Yesus. Halo. Cerita tentang Yesus tuh dimanapun bisa. Gak perlu. Harus di gereja. Anda tau. Saya goyang hajar lemah. Saya gak tau ada bapak duduk di samping sana. Saya hajar. Satu. Dua. Saya selesai. Pak. Sudah selesai satunya. Sudah. Dia bilang apa. Bapak tadi 30 kali ya. Sampai dihitungi loh sudara. Sampai dihitungi. Anda tau. Mereka pulang. Lewat lingkar lapangan itu. Di mobil. Kaca mobil dibuka. Pak duluan ya pak. Sampai sepintunya. Karena apa. Hanya menyapa. Bahasa cinta. Dengan tukang parkir saya sering ngobrol. Kadang-kadang. Saya kasih uang 5 ribu. Ini kembalinya om Israusa. Itu sudah membuat dia senang. Dengan pesedagang asongan saya ngobrol. Lalu gimana hari ini. Sepi pak. Kadang-kadang Tuhan gerakkan saya kasih uang. Mereka senang. Kita jadi terang. Dimanapun kita berada. Bukan hanya negri jodok. Halo. Halo. Bisa jadi terang. Sudara. Sudah waktunya. Dunia. Orang-orang di luar sana. Pengen ngenati Tuhan. Nek gak lewat kita mau lewat siapa. Halo. Sudara. Hari ini saya agak menyesal. Istri saya gak bisa ikut. Dia jalan agak kebincang-bincang. Karena ada yang terkilir. Tadi saya peluk dia. Mestinya aku pengen kamu ikut. Dia bilang. Yaudah gak apa-apa. Lain kali. Sudara. Pak Yuwab ini suaranya jelek. Pak Yuwab gak tau musik. Tapi saya mau. Ada satu lagu kenangan. Cinta mula-mula saya kepada istri saya. Itu yang begitu. Ada di hati saya. Yang membuat saya bisa bertahan. Bahkan sampai sekarang. 31 tahun lebih. Lagu kenangannya seperti ini. Sudara. Sudara. Sebelum saya nyanyi lagu kenangan. Saya sama Adi. Adi Surya. Ini punya sifat yang agak mirip. Beda-beda tipis lah. 11-12. Apa yang dia alami. Dia dengan meta. Dengan kesaksian meta. Minggu yang lalu. Sama. Sama. Sama om dengan tante. Sama. Hanya bedanya. Hanya bedanya. Om itu dari dulu mesti mapping. Apa-apa mesti mapping lagi. Lah sampai. Lah Adi nih. Mau. Mau. Kasih sesuatu kejutan. Ini kolam renang kok. Yora mapping. Kenapa. Kenapa. Saya ketika jatuh cinta. Kepada seorang wanita. Istri saya. Itu saya mapping. Suatu kali tiba-tiba. Toko di depan saya ini. Yang sudah lama tutup. Dibuka. Dikontra orang. Yang buka istri saya. Yang sekarang jadi istri saya. Dia tuh. Datang pagi. Diantar sopir. Sama pegawai. Ada pegawai dua. Sopir satu. Siang pulang. Nanti malam datang lagi. Buka lagi. Pulang lagi. Tuhan tuh kadang-kadang lucu. Nek namanya jodoh. Tidak kemana-mana katanya. Saya lihat dia pertama kali. Tinggi. Suka pakai celana setrik. Wow. Suka pakai kaos yang tanpa lengan. Wow. Anda tahu. Anehnya setiap hari. Sopirnya kok dulannya yang nenggongku. Itu lebihnya. Sopirnya ke tempat saya nyebrang. Kok bawa orang yang sebelah aku. Sebelah aku. Nah. Nanda di depan saya. Di toko saya. Latak meping. Kalah tadi. Ini masalah ini. Saya juga gak mesra-mesra banget kok. Tapi kadang-kadang keluar romantisnya. Saudara. Ada satu lagu yang sangat membekas. Lagu kenangan. Angin dingin. Angin dingin. Menusuk di hati. Terasa oh nyeri. Bulan madu. Tinggallah impian. Tanpa kenyataan. Tanpa kenyataan. Sinar surya. Secemerlang rembulan. Kini pudar sudar. Desember kelabu. Selalu menghantui. Sampai disini. Sedara aku. Itu lagu. Membekas di hati saya. Kita akan nyanyikan sebuah lagu. Lagu rohani. Kita akan menyanyikan dengan sungguh-sungguh. Dan saya percaya akan dia akan merasakan. Begitu cintanya Tuhan pada kita. Terima kasih telah menonton.